Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Al-Fikirananda dari kelas 12 Agama 3 ingin mempresentasikan materi fikir yang berjudul Ammar yang pertama yaitu pengertian Ammar pengertian Ammar itu ada beberapa yang pertama lafaz ayat atau hadis berisi perintah mengerjakan berasal dari Allah atau Rasul ditujukan kepada mukallaf atau balik dan berakal harus atau perlu dikerjakan contoh Ammar yang pertama yang artinya dan dirikan nasirat yang kedua yang artinya hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa setelah itu kita masuk ke bentuk-bentuk Ammar yang pertama Fi'il Amar yang di dalam ayat Wa'aqimus Salah yang artinya dan dirikan nasolat Fi'il Amarnya itu terdapat pada kata yang kedua Fi'il Amar contoh ayatnya yang artinya dan hendaklah ada diantara kamu dan Fi'il Amar terdapat pada kata yang ketiga yang ketiga isim Fi'il Amar dalam ayat yang artinya hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan kata isim Fi'il Amar itu terdapat pada kata alaikum yang keempat master pengganti Fi'il contoh ayatnya wabilwalidaini ihsana yang artinya dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak yang keempat jumlah khabariyah atau kalimat berita contoh ayatnya semuanya walmutallakatu yatarabbasna bi'anfusihinnathalathatakuruk yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu tiga kali kuruk yang kelima kata yang mengandung makna perintah seperti kata kutibah amar dan far contoh yang kutibah ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum usiyam yang artinya hai orang-orang yang beriman diwajabkan atas kamu berpuasa contoh yang kedua yaitu contoh amr inna allaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha ini artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya yang ketiga yang ketiga far farada farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al fitr yang artinya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan jakat fitrah kita masuk kepada kaedah 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 amar yang pertama pada dasar amar menunjukkan hukum wajib kecuali ada korinah korinah itu tanda yang memalingkan dari hukum wajib jika ada korinah maka amar bisa bermakna ngadap contoh ayatnya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fakatibuhum in alim tum fihim khayroh yang artinya hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka contoh yang irsyat wa ashidu iza tabayyatum yang artinya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli selanjutnya ibahah atau mubah kulu wajrobu yang artinya makan dan minumlah selanjutnya tahdid atau ancaman i'malu masyiktum yang artinya perbuatlah apa yang kamu kehendaki setelah itu taskhir atau menghinakan kunu qiradatan khasi'in jadilah kamu kera yang hina setelah itu takjiz menunjukkan kelemahan yang artinya buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu setelah itu taswiyah atau sama antara dikerjakan dengan tidak dikerjakan contoh ayatnya bismillahirrahmanirrahim islau haa fasbiru au tasbiru sawa'un alaikum yang artinya masuklah kamu ke dalam rasakanlah panas apinya apabila baik maka maka baik kamu bersabar atau tidak sama saja bagimu yang setelahnya takjib takjib mendustakan berbohong contoh ayatnya mengerti mengerti katakanlah tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar talhif atau membaca dih contoh ayatnya mutu bi ghayzikum matilah kamu karena kemarahanmu itu setelah itu doa rabbana atina fit dunya hasanah artinya ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia yang kedua perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan contoh ayatnya contoh ayatnya ya ayyuhal ladhina amanu iza nudiyalissalati min yaumil jumuhati fas'u ila zikrillah ila zikrillahi wadharul bayi' yang artinya hai orang-orang yang beriman apabila disuruh untuk menunjukkan sholat jumat maka maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang ketiga yang ketiga pada dasarnya amar tidak harus segera dilaksanakan contoh ayatnya wa'adhim fin nasibil hajj yang artinya dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji yang keempat pada dasarnya amar tidak harus dilakukan ulang-ulang kecuali perintah tersebut dihubungkan dengan pertama syarat contoh ayatnya wa'in kuantum junuban fattahharu dan jika kamu junub maka mandilah yang kedua karena sahabat aqimis salata liduluki syams yang artinya diri karena sholat dari sesudah matahari tergelincir yang ketiga sifat az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah yang artinya perempuan yang berjinah dan laki-laki yang berjinah maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera nah kita masuk yang kelima perintah terhadap sesuatu perintah terhadap sesuatu perintah terhadap sesuatu perintah juga terhadap wasilahnya atau perantaranya seperti perintah sholat berarti sholat juga terhadap wuduk karena sholat tidak sah tanpa wuduk kita masuk yang pengerti materi yang kedua setelah amar yaitu nahi lafaz yang pertama itu ada lafaz ayat atau hadith yang berisi perintah meninggalkan atau larangan berasal dari Allah dan Rasul ditujukan kepada mukallaf barik dan berakal dan yang mesti wajib atau perlu untuk ditinggalkan contoh yang pertama la tuf sidu fil arb janganlah kamu janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi contoh yang kedua wa la taqorobu zina dan janganlah kamu mendekati zina setelah itu kita masuk ke bentuk-bentuk nahi yang pertama itu ada fi'il mudari yang dimasuki lah nahiyah la tuf sidu fil arb kata-kata yang memberi pengertian mengharamkan diharamkan atas kamu mengaweni ibu ibu mengaweni ibu ibumu contoh ayatnya yaitu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ayyuhal ladhina amanu innama al khomru wal maysir wal ansab wal azlam murijasum min amal syaitan yang artinya hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khomar berjudi berkorban untuk berhala mengguni nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan sesungguhnya pembor pembor itu adalah sadara-sadara syaitan contoh ayatnya innal mubadzirina kanu ikhwan syaitin bawahnya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir contoh ayatnya wa malam yahkum bima anzal allahu fa'ulai ikahumul kafirun ada lagi sebuah ayat yang berbunyi ya wa may yuk wa may yaqatul mu'minan muta'am madun fajaza uh jahannam khalidan fihah wawadid bau allah alai wa alana Yang artinya Dan barang siapa yang membunuh Seorang mu'min dengan sengaja Maka balasannya ialah jahannam Kekal ia di dalamnya Dan Allah murka kepadanya Dan mengutukinya serta menyediakan azab Yang sangat besar baginya Barang siapa yang menipu Maka ia tidak termasuk golongan kami Kita masuk kepada bagian berikutnya Yaitu Kaedah Nahi Yang pertama Pada dasarnya Nahi menunjukkan hukum haram Kecuali ada korinah Yang artinya Yang memalingkan dari makna haram Jika ada korinah Maka hukumnya bisa Karahah makruh Contoh ayatnya Yang artinya Yang kedua Doa Yang artinya Ya Tuhan kami Janganlah engkau hukum kami Jika kami lupa Yang ketiga Hirshad Yang artinya Memberi petunjuk Memberi petunjuk Yang ketiga Yang artinya Yang artinya Janganlah sekali-sekali Kamu menunjukkan pandanganmu Kepada Kenikmatan hidup Yang Telah kami berikan Kepada Beberapa golongan Di antara mereka Setelah itu Ada Bayan Lil'akibah Atau balasan perbuatan Wala tahsabannalladhi Qutidhu Fisabilillahi Amwatambal Ahyya Yang artinya Janganlah kamu mengira Bahawa orang-orang yang gugur Di jalan Allah itu Mati Setelah itu Ada Ta'is Yang artinya Menunjukkan putus asa Janganlah kamu Mengemukakan uzur Pada hari ini Tahdid Mengancam Jangan patuhi perintahku Yang kedua Larangan terhadap Sesuatu perintah Terhadap kebaikannya Seperti Larangan Berbuat syirik Berarti perintah Mengesahkan Allah Ketiga Pada dasarnya Larangan yang mutlak Berlaku setiap saat Kecuali dikaitkan Dengan syarat Sebab sifat Seperti Larangan makan daging Babi berlaku selamanya Kecuali Kecuali Dalam keadaan darurat Yang keempat Pelanggaran Terhadap larangan Menghasilkan hukum Fasad Secara mutlak Contoh Uang hasil jina Hukumnya haram Maka tidak bisa Dipergunakan untuk Apapun Seperti untuk makan Apalagi dibawa Untuk Naik haji Mungkin Sekian yang bisa Saya sampaikan Lebih dan kurang Mohon dimaafkan Wabillahi Tafiqul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh